Intro Halo guys, ketemu lagi nih dengan Pilih Mana Kali ini kita akan bahas Pilih Mana Kuliah di Kesehatan, di Ilmu Keperawatan atau Kebidanan Intro Sedang galau ya, mau belajar jadi perawat atau jadi bidan Mungkin orang tua kamu atau teman-teman ngajak kuliah ke perawatan Tapi sebagian lain nyarankan untuk di jurusan kebidanan Enak yang mana ya? Atau bagusan yang mana nih? Bingung ya? Perawat dan bidan itu berbeda tugas dan kewajibannya Jadi sejak awal kamu harus tahu perbedaannya seperti apa Paling gampangnya adalah perawat itu bekerja di rumah sakit dan klinik kesehatan Untuk merawat orang-orang yang sedang sakit Sedangkan bidan bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau rumah bersalin Dan bahkan bisa membuka klinik kebidanan di tempat tinggal kamu yang biasanya mengurusi masalah ibu melahirkan Intro Mari kita bahas lebih detail lagi Intro Sebelum lanjut ke topik bahasan kita Support kami ya guys Dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar kami bisa membagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua Ada banyak hal lucu juga terjadi di rumah sakit Melihat perawat laki-laki berpakaian putih-putih dikira dokter Dan melihat perawat perempuan berpakaian putih-putih dikirain bidan Ayo kita bahas kedua jurusan kuliah ini Ilmu Keperawatan Undang-undang nomor 38 tahun 2014 Tentang keperawatan menjelaskan definisi perawat adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendidikan profesional perawat mencapai serata tiga Yaitu program doktoral jurusan keperawatan Dan profesor bidang ilmu keperawatan sudah banyak di Indonesia Sedangkan pendidikan terendah perawat adalah diploma tiga keperawatan Yang dikenal dengan akademik keperawatan atau akper Perawat tamat akper disebut juga perawat vokasional Sedangkan tamatan serata satu plus profesi nurse disebut dengan perawat profesional Kebidanan Definisi bidan guys Menurut Ikatan Bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang telah mengikuti Dan menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui pemerintah Dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku Dicatat atau register Dan diberi izin secara sah untuk menjalankan praktek Bidan merupakan profesi yang diakui secara nasional maupun internasional adalah Seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara Serta memperoleh kualifikasi Dan diberi izin untuk menjalankan praktek kebidanan di negeri tersebut Bidan harus mampu memberikan supervisi Asuhan Dan memberikan nasihat yang dibutuhkan kepada perempuan selama masa hamil Persalinan Dan pasca persalinan Memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri Serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak Profesi bidan pendidikan terendahnya adalah akademik kebidanan atau diploma tiga Dan pendidikan profesi tertingginya yaitu baru dibukanya serata satu kebidanan Masing-masing profesi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan antara bidan dan perawat Kamu harus memilih salah satu yang menjadi passion dan bakat kamu Khusus bagi laki-laki tentunya kamu tidak bisa menjadi bidan ya Bagaimana? Sudah bisa pilih mana? Kuliah di perguruan tinggi kebidanan atau keperawatan? Selamat memilih ya! Terima kasih ya guys sudah menonton video kami Nonton juga video pilih mana yang lainnya yang sudah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru Dan berikan opini Anda pada kolom komentar di bawah ini Terima kasih guys